Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Pulang kerja, istri Syok melihat suami dan babysitter berzina di ranjangnya. Memutuskan untuk melangkah kepelaminan tentu sudah banyak dipersiapkan, mulai dari kesiapan mental hingga materi. Tak hanya itu, sepasang kekasih juga harus lebih dulu meminta restu dari orang tua agar bah terang rumah tangga yang akan dilalui berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Menyentukan dua insan dan dua keluarga dengan latar belakang berbeda memang jadi tantangan tersendiri. Sehingga tak jarang muncul berbagai problematika setelah menikah, hal itu merupakan proses perjalanan kehidupan yang harus dihadapi dengan kepala dingin. Cerita ini dibulai dengan seorang wanita bernama Sarah yang telah mencapai usia 35 tahun tanpa pernah menikah. Sarah adalah seorang wanita yang cerdas, mandiri, dan memiliki karir yang sukses sebagai seorang arsitek. Dia memiliki teman-teman yang baik dan keluarga yang mendukung. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia merasa semakin kesepian karena semua temannya sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri. Suatu hari, teman Sarah Lisa memutuskan untuk mengenalkannya kepada seseorang teman dari tempat kerjanya. Pria itu bernama Daniel, seorang insinyur perangkat lunak yang tampang, cerdas, dan memiliki selera humor yang tinggi. Daniel adalah orang yang ramah dan memiliki kepribadian yang mudah, membuat orang merasa nyaman di sekitarnya. Aku mengenalkan kamu ke teman aku. Aku harap kamu bisa menerimanya. Dia pria yang baik, ucap Lisa. Maksud kamu? Ya, maksud aku. Aku ingin membantu kamu nyari jodoh. Gila kamu ya? Gak mau? Ketemu aja dulu. Kalau gak cocok, baru itu terserah kamu. Akhirnya Lisa mengundang Sarah untuk datang ke sebuah pesta yang diadakan di rumahnya. Saat Sarah tiba di pesta tersebut, dia merasa gugup dan tidak yakin apa yang harus diharapkan. Dia mengenakan pakaian yang sederhana tapi terlihat sangat elegan. Senada dengan riasannya yang flawless memancarkan kecantikan yang luar biasa. Lisa yang melihat kedatangan Sarah pun langsung merangkul lengan Sarah dan membawanya ke mejanya yang sudah ada beberapa laki-laki tampan duduk di sana. Guys, kenalin teman aku Sarah. Sarah, ini Daniel, ini Toto. Sarah pun berjabat tangan dengan mereka. Mata Sarah kemudian tertuju pada pria matang yang dikenalkan Lisa tadi. Daniel, ia memiliki perawakan yang tinggi dengan jengkau tipis di wajahnya. Sarah yang sebelumnya enggan untuk dijodohkan tiba-tiba tertarik oleh karisma Daniel. Hingga mereka berdua mulai berbicara dan dengan cepat menemukan banyak kesamaan dalam minat dan hobi mereka. Mereka tertawa bersama dan merasa akrab seolah-olah mereka sudah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Pagi harinya Lisa pun menanyakan hasil albrolan dengan Daniel kepada Sarah. Gimana? Daniel oke kan? Oke apanya? Ganteng? Kaya? Baik? Iya sih, sepertinya cocok untuk dijadikan rekan bisnis. Jawab Sarah cuek. Rekan bisnis? Ayolah Sarah, niat aku itu biar kamu punya pasangan. Kamu gak ingin menemang anak? Kamu gak malu diledekin orang-orang di kampung kamu? Kamu itu udah saatnya menikah, Sarah. Entah, Liz. Aku belum berpikir di ke arah sana lagi ngeledekin orang. Yang belum nikah itu kampungan banget. Kayak pernikahannya mulus aja. Mendengar jawaban cuek dari Sarah, Lisa pun tersinggung dan marah. Dirinya sangat kesal dengan Sarah yang keras kepala. Sarah, pokoknya kamu harus mikirin Daniel baik-baik. Kalau gak aku gak mau lagi jadi temen kamu. Katanya lalu pergi meninggalkan Sarah. Sarah yang awalnya diam dan cuek pun berpikir, Apa memang sudah waktunya untuk menikah? Apa sudah cukup dedikasi dirinya untuk bekerja? Meski ragu, Sarah pun akhirnya membuka hatinya untuk Daniel. Dirinya mulai membalas pesan Daniel dengan intens. Hingga selama beberapa bulan berikutnya, Sarah dan Daniel mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka pergi makan malam, menonton film, dan jalan-jalan di taman. Ketika Sarah sudah mencapai usia 36 tahun, Daniel memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya pada Sarah. Dia mengatakan betapa pentingnya Sarah dalam hidupnya dan bahwa dia ingin menjalani sisa hidupnya bersama dengannya. Sarah terkejut, tapi juga merasa sangat senang. Tapi kadang merasa dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun menurutnya, cinta bisa dibangun secara bertahap. Masih banyak waktu untuk keduanya. Mereka memutuskan untuk memulai hubungan yang serius. Dan setelah beberapa bulan berkencan, Daniel melamar Sarah. Sarah menerimanya dengan senang hati. Pernikahan mereka menjadi acara yang indah dan penuh sukacita. Sarah merasa bahwa segala yang ia alami sepanjang hidupnya, termasuk kesepian dan ketidakpasian, akhirnya berbuah manis dan menemukan cinta sejatinya. Setelah pernikahan yang meriah, Sarah dan Daniel mulai menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah yang mereka bangun bersama dan segera mulai merencanakan masa depan mereka. Sarah yang berkarir sebagai seorang arsitek dan Daniel sebagai seorang insinyur perangkat lunak, mereka berdua memiliki pekerjaan yang sibuk. Tetapi mereka selalu mencari waktu untuk bersama-sama. Selama beberapa tahun pertama pernikahan mereka, Sarah dan Daniel menjelajahi dunia bersama. Mereka melakukan perjalanan ke berbagai tempat, mengumpulkan kenangan indah dan semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Hubungan mereka tumbuh lebih kuat dengan setiap pengalaman yang mereka bagikan. Dan mereka selalu mendukung satu sama lain dalam meraih impian dan tujuan mereka. Tidak lama setelah pernikahan, Sarah dan Daniel mulai merencanakan untuk memulai keluarga. Mereka sangat bersemangat untuk menjadi orang tua dan setelah beberapa upaya, akhirnya mereka diberkati dengan berita bahagia bahwa Sarah hamil, kehadiran bayi pertama mereka menjadi puncak kebahagiaan dalam hidup mereka. Sarah menjalani masa kehamilan dengan penuh kasih sayang dan Daniel selalu ada di sampingnya, mendukung dan merawatnya dengan penuh perhatian. Ketika akhirnya tiba, saatnya mereka menyebut kehadiran putra pertama mereka yang mereka beri nama Ethan. Keluarga kecil mereka menjadi sumber kebahagiaan yang tak tergantikan. Sarah dan Daniel tidak bisa lebih bersyukur. Dengan adanya kehadiran Ethan, Sarah yang masih memiliki tanggung jawab kerja dan Daniel yang sibuk kerja bolak-balik luar kota pun akhirnya memutuskan untuk menyewa babysitter untuk menjaga anaknya. Emma adalah seorang remaja yang cantik dan ramah. Pertama kali mereka memperkenalkan Emma kepada Ethan, anak mereka sangat cepat merasa nyaman dengan kehadirannya. Emma sangat sabar dan penuh perhatian terhadap Ethan, dan mereka sering bermain bersama, membaca buku cerita, dan menjalani berbagai aktivitas yang mendidik bersama-sama. Selain perawat Ethan, Emma juga membantu dengan tugas-tugas rumah tangga kecil seperti membersihkan rumah dan memasak makan malam. Ini memberikan Sarah dan Daniel sedikit lebih banyak waktu bersama sebagai pasangan suami istri yang sangat mereka hargai. Sementara Daniel dan Sarah bekerja keras di tempat kerja, mereka selalu merasa tenang mengetahui bahwa Ethan berada dalam perawatan yang baik dengan Emma. Mereka tahu bahwa Emma selalu akan menjaga keselamatan dan kesejahteraan Ethan dengan baik. Namun, pilihan untuk menyewa Emma sebagai babysitter ternyata menjadi salah satu keputusan terburuk yang Daniel dan Sarah buat. Entah mengapa akhir-akhir ini Sarah merasa jika suaminya berubah, Daniel sudah tidak lagi berangkat ke kantor bersama dengannya atau sekedar mengantarnya. Ditambah, Daniel sering membawa pekerjaannya di rumah dengan alasan di kantor bosan. Jika berangkat kerja pun, Daniel selalu berangkat lebih siang dari Sarah. Tapi, ia juga pulang lebih cepat dari Sarah. Sarah yang mendapati perilaku aneh Daniel itu pun mulai mencium aroma kecurigaan. Hingga akhirnya ia pun menelusuri perilaku Daniel ke kantor dan teman-temannya termasuk Lisa. Tapi hasil yang didapat adalah Daniel masih aktif bekerja seperti biasanya. Dia tidak memiliki wanita simpanan di luar. Meski agak lega mengetahui hal itu, hal mengganjal yang dirasakan Sarah tak kunjung hilang. Hingga suatu pagi saat sedang sarapan bersama putranya, Sarah baru menyadari bahwa Emma sekarang sudah berbeda dengan Emma yang dulu. Emma yang sekarang memiliki badan yang lebih berisi dan sudah geluap dari pertama kali Sarah melihatnya. Emma, kamu pakai krim apa sekarang tanpa bersih dan cantik? Eh ibu, iya Emma cuma rajin cuci muka sama krim siang malam kok bu. Oh ya sudah, lanjutin deh biar makin cantik dan cepat dapet jodoh. Digoda oleh Sarah, Emma pun senyum-senyum malu. Atau jangan-jangan kamu udah punya pacar ya, goda Sarah lagi. Eh, enggak bu, cuma ya gitu. Sarah tidak menaruh curiga apapun kepada Emma. Ia tahu untuk remaja selusia Emma memang sudah waktunya untuk memiliki pacar. Ia juga tidak ingin Emma telat menikah seperti dirinya yang sampai dijodohkan segala. Ia pun mendukung penuh perjalanan cinta Emma. Setelah sarapan, Sarah pun pamitan kepada suaminya yang sedang ganti baju. Dirinya pamit pergi untuk bekerja. Daniel pun mencium puncak kepala Sarah dengan lembut. Iya, perlakuan Daniel kepada dirinya tidak berubah. Tapi hati kecil Sarah merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak pas di saat dirinya bersama dengan Daniel. Mobil Sarah pun pergi dari rumah. Emma yang sedang mencuci pinimbeka sarapan Sarah dan Ethan tiba-tiba dipeluk dari belakang oleh Daniel. Mendapati hal itu, bukannya kabur dan melepas pelukan Daniel. Emma malah berbalik dan membalas pelukan Daniel. Sayang, kamu ngomong apa tadi sama istriku? Tanya Daniel. Katanya aku makin cantik, pak. Oh iya, kamu memang makin hari makin cantik kok. Goda Daniel. Mendapati perlakuan manis dari Daniel, hati Emma pun luluh kemudian mencium pipi Daniel. Daniel yang kaget dengan perlakuan Emma pun langsung membopong tubuh kecil Emma dan membawanya ke kamarnya dengan Sarah. Hingga terjadilah hubungan terlarang di kamar itu. Emma meninggalkan Ethan di kursi anaknya yang tidak mereka berdua sadari adalah Ethan mulai aktif bergerak. Tangan kecilnya mencoba meremainan yang berada di atas meja hingga kursi yang diduduki Ethan pun terjungkal membuat Ethan terjatuh. Dari dalam kamar, Emma mendengar suara tangisan Ethan pun langsung bangun dan berlari. Jiwa babysiternya bangkit setelah mendengar tangisan Ethan. Tapi yang ia tidak sadari adalah ia keluar dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Ethan yang menangis pun diangkat oleh Emma. Begitu tangis Ethan berhenti, Emma pun tersenyum. Hingga tiba-tiba pintu rumah mereka terbuka. Masuklah Sarah ke rumahnya karena ada berkas yang tertinggal. Sarah sangat kaget melihat Emma yang tidak memakai baju dan mengindong Ethan anaknya. Emma, apa yang kamu lakukan? Kemana bajumu? Tanya Sarah. Emma yang baru sadar dirinya tidak mengenakan salah pakaian pun kaget. Dirinya lupa untuk memakai kembali bajunya yang tertinggal di kamar Sarah. Hingga menculah suara laki-laki yang tidak asing bagi Sarah keluar dengan keadaan hanya mengenakan handuk saja. Sayang, kenapa lama banget sih nenangin Ethannya? Aku menunggu lho di kamar. Kata Daniel. Daniel baru sadar ada Sarah di depannya pun gelagapan. Ia tak tahu harus bagaimana lagi. Dirinya tertangkap basah sedang bermain api di belakangnya. Parahnya lagi ia bermain api dengan babysitter anaknya. Daniel, apa yang kalian lakukan? Tanya Sarah mencerit. Sarah, kenapa kamu pulang? Maksudku, ini gak seperti yang kamu pikirin, Sarah. Aku sedang mandi dan mendengar Ethan menangis. Elak, Daniel. Sarah yang tak percaya dengan perkataan Daniel pun langsung berjalan masuk ke kamarnya dan mendapati pakaian Emma dan suaminya tergeletak di lantai. Ini apa, mas? Apa maksudnya ini? Jadi selama ini kamu selingkuh dengan Emma? Tiga sekali kamu, mas. Sarah mulai menetaskan air mata. Melihat Sarah menangis, Daniel mulai sadar bahwa ia sudah menyakiti hati istrinya. Ia pun menyuruh Emma untuk berpakaian terlebih dahulu. Hingga akhirnya keduanya disidang di ruang tamu. Sudah sejak kapan kamu melakukan ini, mas? Maafin aku, Sarah. Kamu gak mau jawab? Oke, aku akan tanya sama Emma. Emma, sudah sejak kapan kamu digauli oleh suamiku? Sudah lebih dari tiga bulan, bu. Astaga. Sarah merasa sangat kecewa dengan apa yang dilihatnya hari itu. Dirinya merasa sangat hancur. Dan saya hamil anak bapak, bu, kata Emma. Apa? Daniel lebih kaget dari Sarah. Emma, sejak kapan kamu hamil? Aku gak pernah merasa pernah bersikap ceroboh saat tidur denganmu, ya? Jawab Daniel panik. Oh, sekarang kamu sudah mengakui semuanya, mas. Daniel yang keceplosan itu pun panik. Ia bahkan berlutut di depan Sarah dan meminta maaf sambil menangis. Ia sangat malu dengan apa yang diperbuatnya. Tapi bagi Sarah itu sudah terlambat. Berselingkuh dengan babysitter selama tiga bulan bukanlah waktu yang sebentar. Ditambah Daniel menghamili Emma. Sarah pun memutuskan untuk menggugah cerai Daniel, hingga putusan cerai pun diresmikan oleh pengadilan. Beberapa bulan kemudian, setelah perceraian Sarah, Lisa merasa sangat menyesal telah mengenalkan dan memaksa Sarah untuk menerima Daniel. Lisa menangis sambil meminta maaf kepada sahabatnya itu, tapi bagaimanapun Sarah tahu bahwa sahabatnya itu hanya ingin membantunya. Sarah juga tidak marah kepada Lisa, tapi tetap saja Lisa merasa bersalah pada Sarah. Hingga akhirnya kontrak kerjasama dan investasi perusahaan Lisa kepada Daniel pun dihentikan secara sepihak. Daniel yang mendengar kabar itu pun langsung lemas seketika dirinya bangkrut. Ia harus menutup perusahaan kecilnya dan mengganti rugi uang perusahaan dan juga gaji karyawan. Hingga hasil harta gonogini perceraiannya dengan Sarah pun dijual semua untuk menutupi kerugian itu. Daniel tidak punya apa-apa lagi, dirinya pun ikut Emma pulang ke kampung halaman untuk Emma menikah. Karena perut Emma sudah membesar, tapi Daniel tidak memiliki apa-apa untuk menghidupi Emma. Hingga akhirnya ia menjadi pengamen untuk sementara guna menghidupi Emma dan calon bayinya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!